Gue mulai tau merek ini agak telat sih, sekitar tahun 2010. Tadinya gue pikir merek ini gak terlalu spesial, tapi ternyata gue salah. Merek ini punya cerita yang cukup panjang sejak tahun 1904, dan cukup banyak milestone-nya yang jadi kontribusi buat dunia horologi. Real watches for real people. Itulah slogannya. Selengkapnya simak terus video gue setelah intro yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, di depan gue udah ada 3 jam tangan dengan merek yang sama, yaitu merek Oris. Masing-masing mewakili perjalanan Oris dari sejak merek ini berdiri, dan ternyata banyak banget cerita menarik dari merek yang satu ini. Jadi langsung aja gue bakal bawa kalian ke tahun 1904. Tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1904, seseorang bernama Paul Cattin dan George Christian membeli sebuah pabrik jam tangan yang udah lama tutup, yaitu Lochner & Co. Watch Factory, di sebuah kota di Swiss, yaitu kota Holstein. Perusahaannya dikasih nama Oris, nambil dari nama sebuah lembah dan sungai kecil di kota Holstein. Dari sejak awal, merek ini langsung berkembang dengan sangat baik. Sehingga pada tahun 1906 sampai dengan 1910, Oris buka factory satu lagi yaitu di kota Holderbank pada tahun 1905, dan buka satu lagi di kota Komo pada tahun 1908. Nggak berhenti sampai di situ, terus berkembang sehingga pada periode tahun 1911 sampai dengan 1925, ini adalah masa keemasan Oris dengan ekspansinya. Di periode ini, Oris sudah mempekerjakan 300 orang karyawan dan menjadikan perusahaan jam tangan terbesar di Holstein sampai bikin rumah-rumah dan apartemen sendiri buat para watchmaker-nya. Jadi totalnya, Oris Factory sampai dengan era ini udah ada 5, yaitu di Holstein tahun 1904, Holderbank tahun 1906, Komo City Factory tahun 1908, Corgney Factory tahun 1916, terus ada juga Horbert Wheel Factory tahun 1925, dan Zeven Factory juga pada tahun 1925. Setelah fokus ke produksi pocket watch, di tahun 1925, Oris mulai fokus ke produksi jam tangan. Dari mulai menambah bracelet buat pocket watch yang sudah ada, dan terus melakukan transformasi sampai bener-bener memproduksi jam tangan, bukan memodifikasi pocket watch. Berikutnya pada tahun 1927, co-foundernya yaitu George Christian meninggal dunia, dan seseorang bernama Jaques David LeCoult jadi presiden of the board of directors. David LeCoultre adalah cucunya dari Antoine LeCoultre, yang bergabung dengan Edmond Caesar, jadi merek Caesar LeCoultre 10 tahun kemudian. Sejak tahun 1928, bisa dibilang ini adalah era generasi baru buat Oris. Oscar Herzog, sodara tirinya George Christian, pun bergabung dengan Oris sebagai general manager selama 43 tahun. Berikutnya pada tahun 1934, tepatnya 12 Maret 1934, ambisi Oscar Herzog buat bikin high quality watches pun terhambat. Pada saat itu, pemerintahan Swiss bikin aturan baru yang disebut dengan watch status, regulasi yang mengatur perusahaan jam tangan untuk tidak menciptakan teknologi baru tanpa izin dari pemerintahan Swiss. Di saat itu, Oris padahal udah bikin teknologi pin lever escapement sendiri, yang dinilai katanya tidak akurat dibanding dengan kompetitornya yang udah lolos regulasi watch status tadi. Sehingga pada tahun 1938, setelah bikin factory yang khusus untuk memproduksi dial yang berlokasi di B&A, Oris pun mempekerjakan orang-orang dengan skill tinggi buat bikin pin lever escapement yang lebih baik. Dan di tahun ini juga lah salah satu legenda jam tangan Oris lahir, yaitu model Big Crown dengan pointer kalender, sebuah icon aviation dari Oris dengan crown yang besar biar gampang dioperasiin para pilot walaupun pakai pilot gloves. Inilah model pertama yang mendunia, dengan desain yang bener-bener eksklusif, beda dengan merek jam tangan lain yang menjadikan signature desainnya Oris. Selain crown yang ikonik, dengan ukuran yang gede, pointer kalender atau pointer date juga menjadi salah satu icon yang Oris banget, di mana ada satu jarum penunjuk tanggal yang marker-markernya ada di sekeliling dial paling luar. Saat itu, death window belum didukung oleh teknologi movement yang ada. 80 tahun kemudian, model ikonik ini dibuat kembali sebagai edisi anniversary yang ke-80, limited edition, untuk model Big Crown pointer date dengan case berbahan bronze, seperti yang sudah ada di depan gue sekarang. Sebelum gue lanjutin ceritanya, gue bakal review singkat dulu jam tangan yang sudah ada di depan gue, yaitu Oris Big Crown 80th Anniversary, limited edition. Kalau gue lihat dari desainnya, desainnya benar-benar mempertahankan pendahulunya dengan bergaya klasik desain sebagai representatif Big Crown pendahulunya tahun 1938. Yang beda adalah bagian bezelnya. Yang ini bezelnya bergerigi, atau lazim disebut dengan flute bezel, dan gue nilai ini pilihan yang sangat tepat, lebih kelihatan keren banget kalau menurut gue, dan sangat distinktif. Perpaduan dial military green dengan bronze case-nya juga kalau menurut gue sih cakep banget. Vintage looks banget, military watch banget, dan pilot watch banget dengan signature crown yang gede banget. Oke, sekarang fokus ke bagian dial-nya. Satu yang bikin gue demen banget sama model ini adalah warna hijaunya. Kalem banget, nggak mencolok, dan dial-nya bener-bener mempertahankan pendahulunya dengan Arabic numeral marker di bagian dalamnya. Semua di print dengan sangat rapi, terus logo Oris-nya juga tegas banget, dan di bagian bawahnya ada tulisan Big Crown Automatic, terus di bawahnya lagi ada tulisan Swiss Made. Terus ada menu tracker bergaya California yang juga di print, dan di bagian dial paling luar ada marker tanggal dari angka 1 sampai dengan 31 yang ditunjuk sama jarum pointer khas yang ujungnya melebar berwarna merah. Itulah kenapa disebut dengan pointer calendar atau pointer date. Buat yang re-edition ini, Oris merubah hands-nya. Nggak lagi kayak yang pertama, sekarang bergaya cathedral hands, dan jarum detiknya juga nggak lagi ditaruh di sub-dial, tapi menyatu dengan hands lainnya. Semua finishing detail di bagian dial-nya gue nilai sangat rapi, nggak ada masalah, dan sekali lagi ini adalah re-edition yang mulai dibuat tahun 2017, dibuat dengan modern teknologi, dengan tetap mempertahankan jiwa vintage-nya. Lanjut lagi, kristalnya berbahan dome sapphire crystal dengan finishing yang rapi, dan setelah gue tes pakai diamond selector gue pun hasilnya bagus. Terus case-nya berbahan CWSN 8 bronze dengan kualitas yang solid dan finishing-nya rapi banget. Yang ini udah patinated, jadi kelihatan usang. Dan di sisi satunya ada crown dengan ukuran yang gede banget, bergerigi, dan ini enak banget dipegangnya. Finishing-nya rapi, dan di permukaannya juga dikasih emboss logo Oris yang juga sangat rapi. Buat bagian case-back-nya, model ini memilih exhibition atau display case-back dengan bahan stainless steel. Bagian terluarnya juga dibuat gerigi-gerigi atau flute kayak bezel-nya. Screw-down case-back dengan ciri khas yang Oris banget dengan rotor berwarna merah. Bagian strap-nya gue gak akan review karena ini udah diganti pakai custom strap. Jadi langsung aja gue masuk ke movement. Oris menyebutnya adalah kaliber Oris 754, yang sebenarnya base movement-nya adalah Sellita SW200. Running dengan 28.800 vibration per hour, 26 Z-Wheels, dan power reserve sampai dengan 38 jam. Water resistance yang didukungnya cuma 50 meter atau 5 bar. Bagian luminous-nya pun gak terlalu ditonjolkan karena ini bukan jam tangan diver. Oke, lanjut lagi. Diameter real jam tangan ini adalah 40 mm, dengan ketebalan hampir 12 mm input crystal-nya. lalu untuk tulak tip-tulak tip-nya adalah 48 mm dengan lebar look 20 mm. Dimensi yang sangat sempurna buat hampir semua ukuran pergelangan tangan. Kalau dipakai di tangan gue jadinya kurang lebih kayak gini. Pas banget, dan dipakainya pun nyaman banget. Oke? Gue rasa review singkat untuk big crown-nya udah cukup. Sekarang gue bakal lanjutin lagi cerita perjalanan Oris ke tahun 1940. Ini adalah era mulainya Perang Dunia Kedua. Saat dimulainya Perang Dunia Kedua, distribusi jam tangan Oris di seluruh Switzerland menurun sangat signifikan. Dan biar perusahaannya tetap survive, Oris akhirnya banting setir memilih untuk memproduksi alarm clock dan satu yang paling dikenal banget adalah 8 days alarm clock. Oke, lanjut lagi ke tahun 1945. Di tahun ini, Oris mendapat penghargaan yaitu Awards for Accuracy oleh Bureau Official de Controle de la Marche de Montres sebagai bukti teknologi pin lever yang udah didevelop dengan baik dan terbukti akurat. Lompat ke tahun 1952, Oris bikin jam tangan pertama bermovement otomatik dengan movement yang sangat akurat yaitu Oris Caliber 601 dengan indikator Power Reserve. Lanjut lagi, tahun 1956, akhirnya Oris lepas dari bayang-bayang Watch Statute berkat pengacara muda yaitu Dr. Rolf Portman yang sekarang menjadi Honorary Chairman Merk Oris. Waktu itu dialah yang mengkampanyekan teknologi pin lever Oris yang akhirnya pada tahun 1966 berhasil lolos dan Oris pun menjadi merek yang punya tempat yang bagus di Swiss Watch Industry. Oke, berikutnya tahun 1965, Oris mulai masuk ke dive watch atau jam tangan diver. Dan disinilah tahun kelahiran legenda Oris berikutnya yaitu Oris Diver pertama dengan rotating bezel untuk model Oris Waterproof. 50 tahun kemudian diabadikan dengan model Diver 65 seperti yang sekarang salah satunya udah ada di depan gua yang sukses banget memikat pasar jam tangan dengan modelnya yang sangat klasik. Model Diver 65 ini dibuat dengan cukup banyak varian. Ada yang Standard Steel, Two Tone, Drones, Strapnya Leather, Chronograph Function, ukurannya juga berbeda-beda ada yang 36mm, 40mm, dan 42mm. Nah, yang di depan gua ini adalah yang klasik 42mm dengan tagline Diving Back in Time membawa soul iconic dive watch tahun 1965 dengan teknologi dan varian yang lebih modern. Sekarang gua coba review dulu sedikit. Yang dipertahankan adalah bentuk case-nya, desain bezel-nya, crown-nya, dan yang paling ikonik banget yaitu bagian kristalnya yang cembung banget. Yang berubah adalah desain dial-nya. Yang model barunya ini bergaya maxi marker, khas banget umumnya jam tangan diver, udah gak pake kombinasi stick dan numeral lagi kayak di versi pendahulunya. Semua markernya sudah dilapisi oleh Superluminova pastinya, jadi luminous-nya pun bagus banget. Flight marker dengan frame berwarna gold, semua placement-nya sangat rapi, terus logo Oris-nya juga beraksen rose gold, diprint, sama dengan yang detail bawahnya, semua printing-nya rapi. Lalu di bagian terluar juga dikasih menu tracker beraksen rose gold juga, selaras dengan warna bezel sampingnya. Kemudian di posisi yang ketiga ada fitur tanggal, masih dipertahankan seperti inspiratornya. Dan yang paling gue suka dari model ini adalah crystal-nya yang cembung banget. Berbahan seferik crystal, efek cembungnya bener-bener keren banget, dan bener-bener representatif jam tangan diver era tahun 60-an. Setelah gue tes pake diamond selector gue pun, hasilnya bagus. Lanjut lagi buat bagian bezel-nya, kalau menurut gue konstruksi bezel-nya solid banget, bergaya coin-edge, dan buat yang model ini bagian sampingnya dilapisi oleh rose gold, finishing-nya rapi, dan gak ada satu bagian pun yang berasa tajam, selain itu juga berasa solid banget, gak ada gap, dan gak ada bouncing. Sedangkan buat bezel insert-nya tetap mempertahankan pendahulunya, yaitu pake bahan aluminium insert, dengan marker 60 minutes yang diprint berwarna silver. Semuanya rapi, gak ada masalah. Bezel-nya bisa diputer, 120 klik rotating bezel, dengan aksen puter yang sangat solid, dan gak ada back play sama sekali. Kalau buat bagian case, gue gak banyak komentar. Berbahan solid stainless steel didominasi dengan finishing brush, dan di sisi satunya ada crown tanpa crown guard, agak menonjol, geriginya halus, dan di permukaannya juga dikasih emboss logo oris yang sangat rapi. Buat bagian case back-nya dibiarkan tertutup, karena memang jam tangan ini adalah jam tangan diver, dan di bagian case back-nya dikasih logo oris yang lama, yang di-ingrave bersama dengan detail-detail lainnya. Semuanya rapi, kemudian movement yang dipakai untuk model ini, mereka menyebutnya adalah kaliber oris 733, yang sebenarnya base movement-nya juga adalah selita SW200 yang dimodifikasi. Running di frekuensi 28.800 vibration per hour, 26 jewel, power reserve sampai dengan 38 jam, dan mendukung water resistance 100 meter. Move lagi ke bagian bracelet, bracelet-nya bergaya oyster dengan finishing all brush, berbahan solid standard steel. Bracelet-nya juga terasa solid banget, walaupun gak terlutebal. Dan kalau kalian perhatiin, bentuknya meruncing ke bagian plasp dari 20mm ke 16mm. Ini khas banget jam tangan vintage dengan premium double push deployant plasp. Ada satu hal yang agak sedikit mengganggu kalau menurut gue di model yang satu ini, yaitu ujung lugnya ini gak rata dengan lakukan bracelet. Jadi kelihatan menonjol seperti yang kalian lihat. Dan ini agak sedikit tajam. Kalau menurut gue sih sayang banget. Oke, yang gue pegang ini diametralnya adalah 42mm dengan ketebalan 13,5mm include dome crystal-nya. Dan lug tip-to-lug tip-nya adalah 49mm. Kalau dipakai di tangan gue jadinya kira-kira kayak gini. Agak sedikit kegedean, lebih pas kalau gue pake yang diameternya 40mm. Oke bro, gue rasa itu aja review untuk yang Diver 65. Sekarang gue mau lanjut lagi ceritanya, gue ajak kalian ke tahun 1967. Setelah lepas dari Watch Statute, Oris langsung bikin terobosan baru dengan bikin in-house movement yaitu kaliber Oris 652 yang mendapatkan Award Chronometer Certified. The highest distinction Accuracy. Tahun 1969 adalah puncak kejayaan merek Oris sebelum diterpa Quartz Crisis. Di tahun ini, Oris memproduksi 1,2 juta jam tangan dan berhasil mempekerjakan 800 orang tenaga kerja dan ini menjadikan Oris masuk ke 10 besar dalam industri jam tangan di Swiss. Berikutnya tahun 1970, Oris dibeli sama Swiss Holding Company yaitu ASUAG yang berikutnya merger sama SSIH menjadi Swatch Group. Di era itu, Oris mulai masuk ke dunia racing dengan memproduksi jam tangan pornograf. Tapi sayangnya waktu itu situasi di Swiss Watch Industry lagi terguncang karena masalah politik dan terutama serangan Quartz dari Jepang. Makanya ASUAG memutuskan untuk menutup Oris. Tapi untunglah Dr. Rolf Portman yang udah bekerja sebagai managing director sejak tahun 1996 menyelamatkan merek Oris dengan membeli perusahaan Oris. Dan anehnya saat dilanda Quartz Crisis saat merek-merek lain mulai bikin Quartz Watches di Swiss Portman malah ambil strategi yang bertolak belakang. Oris tetap dipertahankan dengan movement mechanic. Nggak ada satupun Oris yang bermovement Quartz. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Oris tetap sebagai independent company saat merek-merek lain bergabung dalam naungan group of company yang gede-gede dan strategi ini pun berhasil. Oris tetap hidup tetap survive dan terus membuat model-model jam tangan yang menghiasi pasar horologi sampai dengan sekarang. Tercatat di era tahun 1990 sampai dengan 2009 Oris banyak menciptakan landmarks dalam dunia horologi. Sebut aja HiMac Oris London Jazz lalu Pioneer World Timer tahun 1997 Vertical Crown Rotation Safety System dan lain-lain. Sejak tahun 2000 Oris mulai serius lagi masuk ke dunia sport 2001 ada Oris TT1 dan di tahun 2002 Oris juga mempatankan ciri khasnya yaitu Red Rotor atau rotor berwarna merah dengan slogan High Quality Swiss Made Mechanical Watches with Real World Function at Accessible Price. Berikutnya tahun 2003 Oris menunjukkan keseriusannya masuk ke dunia sport dan racing dengan mulai masuk ke dunia formula 1 berpartner dengan tim William F1 yang salah satu modelnya diwakili sama jam tangan yang sudah ada di depan gue keluaran tahun 2005. Langsung aja gue lihat jam tangannya udah gak diragukan lagi nuansa racingnya kental banget dialnya bermotif karbon berfitur chronograph dengan touchimeter bezel khasnya jam tangan pembalap. Yang ini adalah limited edition dengan model reference 7577 dibuat cuma 1000 pieces dan ini adalah yang lefty handed jadi crownnya ada di sebelah kiri agak membingungkan karena tombolnya gak dibalik jadi pusher start dan stopnya itu adalah yang bawah sedangkan resetnya itu pakai pusher yang atas kebalikan dari chronograph yang biasanya crownnya terkunci dan posisi hand windingnya pun diputernya ke bawah jadi harus bener-bener dibiasain bahkan mungkin lebih baik diputar jamnya dibalik. di bagian dialnya ada sub-dial counter berwarna silver dengan circular pattern terus logo orisnya ada di posisi dekat angka 9 diprint berwarna putih bersama dengan tulisan Williams F1 theme lalu ada fitur tanggal ditaruh di posisi angka 6 dan buat model yang satu ini ada fitur JMT juga yang indikatornya ada di bagian dial paling luar jadi ini jam tangan sebenarnya fiturnya lengkap banget cocok banget sebagai jam tangan Williams F1 theme jam tangan ini casenya berbahan titanium bagian bezelnya stainless steel begitu pun dengan case backnya bentuk casenya pun dibuat bener-bener ergonomik seperti yang kalian lihat ada cekungan di bagian sampingnya dan ada printing individual serial number di samping case yang satunya karena ini adalah limited edition cuma 1000 pieces doang satu hal yang bikin gue sadar gimana merek ini sangat detail soal desain dan sangat mengutamakan kenyamanan selain case-nya yang dikasih cekungan biar enak dipakai desain lugenya pun dibuat floating bener-bener menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran pergelangan tangan kalian case backnya display atau exhibition seperti khasnya Oris dengan rotor warna merahnya dan yang ini pakai movement kaliber Oris 677 yang sebenarnya berbasis movement ETA 7754 running di frekuensi 28800 vibration per hour men-support fitur GMT dengan water resistant 50 meter strap defaultnya adalah Oris rubber strap bergaya racing high quality rubber dengan single push deployant clasp oke diameter real jam tangan ini adalah 45 millimeter dengan ketebalan 14 millimeter kristalnya berbayan seferi kristal setelah gue tes pakai diamond selector gue pun hasilnya bagus dan kalau dipakai di tangan gue kira-kira jadinya kayak gini dipakainya nyaman banget dan looknya bener-bener menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk pergelangan tangan gue walaupun sayang diameternya masih kelihatan kegedean karena memang gue gak pernah pakai 45 millimeter oke bro gue rasa itu aja review gue untuk model yang William F1 sekarang gue bakal lanjut lagi cerita berikutnya yaitu menuju ke tahun 2010 dan seterusnya sampai dengan sekarang di era ini Oris tetap bikin inovasi-inovasi yang diakui dunia horologi dengan model-modelnya yang sangat ikonik dan eksklusif sebut aja model Saving the Reef Big Crown X1 Calculator Artix GT Aquis Dep Gauge Pro Diver Pointer Moon dan masih banyak model-model lain gue harus akui merek ini ternyata sangat inovatif gak pernah berhenti menciptakan karya-karya horologi yang sangat distinktif makanya gue menyebutnya si Rotor Merah yang pantang menyerah dan punya prinsip kenapa? pertama ditempa masalah berulang-ulang sejak berdiri tahun 1904 kena dampak Perang Dunia Kedua harus bikin alarm clock terus kena watch statute terus diambil sama ASUAG dan mau ditutup karena quads crisis dan lain-lain tapi Oris tetap berdiri dan tetap berinovasi sampai dengan sekarang dan yang kedua merek ini adalah satu-satunya yang gak goyang dan beralih ke quartz movement saat kena dampak quartz crisis merek ini malah survive dengan tetap stay di strategi menggunakan mechanical movement bener-bener punya prinsip dan gak cuman survive malah terus maju lalu yang ketiga merek ini merupakan salah satu yang totally independent sampai dengan sekarang sempat diambil sama ASUAG tapi kembali lagi independent makanya gue bilang merek ini punya prinsip dan terakhir yang keempat merek ini tetap menyajikan kualitas yang gue bisa bilang selevel dengan merek-merek besar kayak tech hoyer atau long jeans dengan harga yang lebih terjangkau jadi sesuai banget dengan slogannya real watches for real people oke bro gue rasa itu aja cerita panjang gue hari ini semoga bermanfaat buat kalian gue gak bikin video yang terpisah satu persatu karena masih banyak video yang harus gue tayangin jadi ketiga jam tangan ini gue langsung bawa semua dalam satu video dan masing-masing model ini mewakili perjalanan cerita merek yang satu ini oke special thanks buat yang udah support video ini ada bro Eka dengan Oris Big Crownnya ada bro Robby dengan Diver 65nya dan bro Ari Lasso yang udah minjemin Williams F1nya sekalian gue repair juga dan ini udah kelar gue akhiri video gue feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue bagikan video-video gue ke teman-teman kalian atau share di sosial media kalian kalau memang kalian rasa ada manfaatnya oke gue Adrian sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati